Saatnya Female Herald of the Week Hitlantas Polda Metro Jaya pada Kamis 29 Agustus mulai menggelar kegiatan Operasi Patuh Jaya 2019. Rahasia yang fokus menindak pelanggar lalu lintas ini akan berlangsung hingga 11 September 2019. Digelarnya Operasi Patuh Jaya 2019 ini pertama untuk menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib dan lancar pada lokasi rawan kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan. Sedangkan tujuan kedua yakni guna meningkatkan ketertiban dan kepatuhan serta disiplin dari masyarakat, terutama pengguna kendaraan dalam berlalu lintas. Presiden Jokowi Dodo resmi memilih Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru. Hal itu diumumkan langsung di Istana Negara pada Senin 26 Agustus 2019. Turut mendampingi Wakil Presiden Yusuf Kawa, Menteri PPN Kepala Bapenas Bambang Brojonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri ATR Sofien Jalil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Kaltim Isranur. Pengumuman ini dilakukan oleh Jokowi usai menerima dua kajian yaitu soal hasil kajian struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan ibu kota baru. Beralih ke dunia hiburan, band legendaris Bon Jovi mengungkapkan sedang menggarap sebuah album baru. Mereka mengatakan album baru itu akan berjudul Bon Jovi 2020. Hal ini disampaikan sang pentolan, John, saat tampil di acara festival musik The Runaway to Paradise Mediterranean Cruise pada hari Selasa 27 Agustus 2019. Dan dirinya memiliki visi jelas menyusul perilisan album mereka sebelumnya, This House Is Not For Sale pada tahun 2016 lalu. Bon Jovi juga mengatakan bahwa album baru tersebut akan memiliki tema kesadaran sosial, termasuk lagu tentang veteran yang memiliki gangguan stres pasca trauma dan insiden penembakan di Amerika Serikat seperti di Ohio dan Texas.